Akhirnya, ia berhasil. Tetapi, begitu sampai di garis penis, ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri untuk selama-lamanya. Apa gunanya seorang memploreh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Shalom, damai di hati. Dahulu, ada seorang jutawan yang memiliki tanah yang sangat luas. Luasnya tak dapat diukur. Ia bermaksud menjual tanah itu dengan harga Rp 10.000 sehari. Maksudnya, harga Rp 10.000 sehari adalah sepembeli diwajibkan membayar dahulu uang sebanyak Rp 10.000. Kemudian, jutawan itu memberi kebebasan kepada pembeli untuk membeli tanah seberapa ia mau. Syaratnya sangat sederhana. Si pembeli diharuskan belani selama satu hari dengan membentuk suatu lingkaran. Seberapa besar ia dapat membentuk lingkarannya, maka luasnya tanah itu yang akan jadi miliknya. Tetapi, jika ia tidak berhasil membentuk lingkaran, maka ia tidak dapat apa-apa. Ada seorang pemuda bermaksud membeli tanah tersebut dengan memenuhi syarat yang ditetapkan, jutawan itu. Setelah membayar uang, pagi-pagi benar, ia sudah mulai berlari-lari. Dalam hatinya, ia berpikir, aku akan membuat lingkaran yang lebih besar agar mendapat tanah yang lebih luas. Waktu berjalan dengan cepat, tanpa terasa, matahari sudah berada di tengah-tengah. Wah, sudah jam 12 katanya. Ia merasa perutnya mulai berbunyi, meminta makan. Tetapi ia menghibur perutnya dengan berkata, Sabar sejenak, sampai sore nanti kita akan baru makan, sekenyang-kenyangnya. Ia melanjutkan larinya, dan matahari mulai condong ke barat. Ia harus merasa kecapean. Sudah seharusnya istirahat sejenak, tetapi ia merasa sayang, karena dengan istirahat akan kehilangan sebagian tanah. Sekali-kali, ia menghibur dirinya. Biarlah aku berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jika selesai, besok saya akan menjadi jutawan. Agar mendapat tanah yang lebih luas, ia membuat lingkaran yang lebih besar, dan lari semakin cepat. matahari secara pelahan-lahan mulai menyembunjikan diri di sebelah barat. Pemuda ini baru menyadari bahwa lingkaran yang dibuatnya terlalu besar. Jarak sekarang dengan garis finish masih sangat jauh. Ia berpikir, jika aku tidak berhasil sampai titik finish, maka jari lelah seharian ini akan menjadi sia-sia. Ayo lalui, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Meskipun kehabisan tenaga, ia memaksakan diri untuk mengumpulkan semangat, agar sampai ke titik finish itu. Akhirnya, ia berhasil. Tetapi, begitu sampai di garis finish, ia jatuh pingsan, dan tidak sadarkan diri untuk selama-lamanya. Si jutawan tidak dapat berbuat apa-apa. Selain memberi sebidang tanah untuk tempat istirahatnya. Apa gunanya seorang memploreh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26 Tuhan Yesus berkati, Salam Anamun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!